Pendekar rambut emas jilid 6. Salima membuka mata. Kim Moueng melihat betapa semuanya itu menahan rasa malu yang amat sangat. Tapi gadis yang tahu akan keadaan darurat ini akhirnya gemetar, bertanya lirih, jadi bagaimana, Suheng? Tak dapatkah diambil? Dapat, tapi, Kim Moueng ragu. Tapi apa, Suheng? Kim Moueng tak menjawab, merah mukanya dan menggigil memandang sumoynya itu. Dan ketika Salima terisak dan gadis itu mengeluh kesakitan akhirnya pendekar ini bicara juga, gemetar suaranya, jarum terlalu dalam, sumoy. Tak dapat dicabut kecuali disedot. Maaf, kau mau atau tidak aku melakukan hal itu. Salima tiba-tiba mengerang gadis ini merah padam tak kalah oleh Suhengnya sendiri, bibir digigit kuat-kuat tapi metu, terpejam. Tapi menyadari bahwa itulah satu-satunya care untuk mengambil jarum beracun akhirnya Salima menangis terseduh. Baiklah, kau lakukan itu, Suheng. Kau sedot jarumnya dan cepat ambil. Aku tahu keadaan ini. Kim Moueng mengangguk. Dia sudah minta maaf pada sumoynya itu, mendekatkan muka menempelkan. Mulut di buah dada sumoynya, metu juga terpejam karena dia tak berani lama-lama memandang bagian yang membuat jantung pria serasa terbetot. Dan begitu mulut menempel lekat tiba-tiba Kim Moueng sudah menghisap, menekan semua guncangan berahinya yang timbul bagai dibakar, mengerahkan segala kekuatan batinnya untuk memusatkan perhatian pada penyedotan jarum beracun itu. Dan begitu jarum terhisap dan tersedot keluar akhirnya Salima menangis mengguguk mencengkeram kepala Suhengnya. Suheng, aku malu, malu. Kim Moueng gemetaran. Dia juga malu melakukan hal itu, baru kali itu meraba sekaligus menghisap buah dada sumoynya. Bukan kesengajaan melainkan keterpaksaan belaka, gara-gara jarum beracun. Tapi ketika pekerjaan itu selesai dan jarum yang berwarna hitam itu telah tersedot keluar akhirnya Kim Moueng melepaskan diri mendorong sumoynya itu, memberi obat penawar racun dan bangkit berdiri. Dan ketika sumoynya mengguguk dan Salima merah padam maka pendekar ini terhuyung keluar dengan kaki menggigil. Sumoy, kau beristirahatlah. Aku akan bersama di di ruang depan. Salima bercucuran air mata. Bahaya itu telah lewat. Tapi kejadian yang baru saja mereka alami dan tak mungkin dilupakannya seumur hidup itu membuat gadis ini diguncang bermacam perasaan. Ada malu dan marah. Ada benci tapi juga girang. Aneh. Dan Salima yang mengguguk menutupi mukanya akhirnya tep-tekur dan merenungkan apa yang baru saja ia alami, gemetar menggigit bibir karena dia masih teringat perbuatan suhengnya tadi. Menghisap buah dadanya, menyedot racun hingga ada merinding, pucat dan merah berganti-ganti. Tapi membayangkan ada perasaan nikmat ketika suhengnya itu melakukan perbuatan itu mendadak Salima tertegun dan memejamkan matanya. Sungguh mati, kalau bukan suhengnya itu yang melakukan perbuatan itu tentu sudah dia bunuh laki-laki itu. Tak sudi dia disentuh. Tak sudi sembarangan pria merabah-rabah tubuhnya. Tapi karena yang melakukan itu adalah suhengnya sendiri dan diam-diam dia memang mencinta suhengnya itu mendadak Salima tersenyum dan ingin dilukai jarum lagi. Wanita memang aneh. Siapa tahu perasaannya? Siapa dapat menyelami hatinya? Dan Salima yang tersenyum dengan air matu yang masih bercucuran itu mendadak bangkit berdiri. Sekarang jarum tak ada lagi di tubuhnya. Racun telah hilang. Dan dia yang merasa pulih. Dan sehat kembali akhirnya berindap hati-hati menuju ruang depan. Disitulah suhengnya bersama di, tentu menenangkan guncangan setelah kejadian itu. Dan ketika dilihatnya suhengnya duduk bersila dengan punggung tegak tiba-tiba Salima bersinar matanya dan menyorot kemesraan memandang pria berambut keemasan itu. Betapa tampan suhengnya itu. Betapa gagah. Gagah dan agung, juga sopan karena tak mau mempergunakan kesempatan tadi untuk mempermainkan tubuhnya. Benar-benar menghisap jarum dan tidak merayang kesana kemari seperti biasanya kaum hidung belang. Pria yang menarik dan simpatik. Dan Salima yang tersenyum memandang suhengnya itu dengan metu bersinar-sinar akhirnya maju mendekat dengan seruan lirih. Suheng. Kim Emo Ueng membuka mata, terbangun dari samadinya, memandang sumoinya yang sudah ada di depannya, berlutut. Sejenak terkejut tapi berseri melihat sumoinya ini sembuh. Dan Salima yang tersenyum memandang suhengnya tiba-tiba membuat Kim Emo Ueng balas memandang dengan pandangan mesra. Sumoi, kau telah sembuh. Salima mengangguk, menundukan mukanya. Berkat kau, suheng. Terima kasih. Ah, untuk apa berterima kasih, sumoi? Itu memang sudah menjadi kewajibanku. Justeru aku yang, ah, aku yang harus minta maaf padamu, sumoi. Aku telah lancang mengetahui bagian tubuhmu yang terlarang. Salima tiba-tiba merah mukanya, menggigil seperti orang kedinginan. Dan ketika dia terisak dan Kim Emo Ueng juga semiurat merah tahu-tahu gadis ini telah menubruk suhengnya dan menangis terseduh-seduh. Suheng, kau tak akan menghinaku, bukan? Kim Emo Ueng terkejut. Menghina bagaimana, sumoi? Menghina setelah, setelah kejadian itu aku tak akan menghinamu, sumoi. Justeru. Aku yang patut kau ina atau kau maki kalau perbuatanku menyakitimu. Tidak, tidak Salima menggeleng. Itu bukan kesengajaanmu, suheng. Itu terjadi karena di luar kemauan kita. Jadi bagaimana kemauanmu? Aku minta kau tak memperolok-olok aku, suheng. Bahwa, bahwa kau tak akan menceritakan pada siapapun apa yang telah terjadi itu. Kim Emo Ueng tiba-tiba tersenyum. Sumoi, siapa mau berbuat gila seperti itu? Kenapa kau berpikir begitu dan ketika Salima tidak menjawab dan Kim Emo Ueng mengangkat dagu gadis ini akhirnya Salima memandang suhengnya itu, sekejap saja, karena sedetik kemudian dia telah memejamkan metu dan mau melengus. Tapi suhengnya yang menahan gerakan itu dan berbisik lembut tahu-tahu sudah menggeserkan pertanyaan di belakang telinganya. Sumoi, kau tak marah padaku, bukan? Salima menggeleng. Kenapa memejamkan metu Salima tak menjawab? Ayo, kenapa kau tak mau membuka matamu, Sumoi? Apakah kau marah? Tidak, Salima akhirnya menjawab lirih. Aku malu, suheng. Aku malu padamu. Kim Emo Ueng tiba-tiba tertawa, mencium rambut sumoinya itu hingga Salima tersentak. Dan ketika Kim Emo Ueng mendorong sumoinya itu dan menyuruh Salima duduk berhadapan akhirnya gadis ini tak dapat menyembunyikan diri lagi dan berpandangan dengan suhengnya itu, malu-malu gugup dan tampak bingung. Tapi ketika suhengnya memandang mesra dan dua pasang metu beradu lembut tiba-tiba Salima mengeluh menutupi mukanya. Suheng, aku takut. Takut apa Kim Emo Ueng menyentuh pundaknya, tergetar dan berguncang melihat kecantikan sumoinya ini, mengusap lembut dan tiba-tiba merasa hangat berdekatan dengan sumoinya itu. Dan ketika Salima tidak menjawab dan Kim Emo Ueng meraih Salima tahu-tahu gadis itu telah merapat di pelukannya yang mesra. Kau takut apa, sumoin? Bukankah ada aku disini? Itulah, Salima menggigil. Aku takut kehilangan dirimu, suheng. Takut kalau kau, kalau kau, Salima tak meneruskan kata-katanya, terisak dan tiba-tiba menangis di pelukan suhengnya itu. Dan ketika Kim Emo Ueng lagi-lagi mencium rambutnya dan Salima mengguguk tak dapat menahan diri mendadak gadis ini melompat bangun melarikan diri. Suheng, aku tak mau kau menipuku Kim Emo Ueng terkejut. Salima telah berkelebat. Keluar ke lenteng dengan cepat sekali, melesat di luar pintu dan menangis dengan penuh kesedihan. Dan Kim Emo Ueng yang tentu saja kaget dan heran tak mengerti tiba-tiba mengejar dan berteriak memanggil, Sumoi, tunggu. Namun Salima tancap gas. Gadis ini tak peduli, meneruskan larinya dan menangis terseduh-seduh. Tapi Kim Emo Ueng yang telah mengerahkan ginkangnya dan berkelebat melompati kepala Sumoinya tiba-tiba mencengkeram dan menahan Sumoinya itu. Sumoi, tunggu. Salima hampir terguling. Ia menabrak dan langsung terjungkal dalam pelukan Suhengnya itu, kaget dan berteriak keras melepaskan diri, meronta. Namun Kim Emo Ueng yang menotok tubuhnya hingga lemas tak berdaya akhirnya membuat gadis ini menangis terseduh-seduh, menutupi mukanya. Suheng, kau jahat. Kau buruk. Kim Emo Ueng membebaskan totokan Sumoinya. Sekarang Salima tak melarikan diri lagi, mengguguk dalam pelukannya. Dan ketika tangis itu reda dan Kim Emo Ueng mengerutkan alisnya maka bertanyalah dia, Sumoi, kenapa kau melarikan diri? Kenapa kau takut? Salima terguncang. Pundak yang terangkat naik turun itu masih terisak, tapi ketika Suhengnya mengusap dan Kim Emo Ueng memandang mesra serta mencium keningnya mendadak Salima mengeluh. Suheng, kau sayang padaku, bukan? Tentu. Dan kau tak akan membiarkan aku berduka tentu. Ada apa, Sumoi? Kenapa pertanyaanmu? Demikian aneh Kim Emo Ueng tersenyum, mengangkat wajah Sumoinya itu dan tergetar melihat pandangan Sumoinya yang lembut menusuk jantung, mesra menggetarkan hatinya hingga hampir dia meram. Tak kuat melihat metu yang begitu bening indah menyapu wajahnya. Dan ketika Salima tersenyum dan bibir yang merah basah itu bergetar bergerak-gerak tapi sukar mengeluarkan suara mendadak seperti orang tersihir tahu-tahu Kim Emo Ueng menunduk dan mencium bibir yang penuh daya persona itu. Begitu saja mengejutkan Salima. Sumoi, kau cantik. Salima tersentak. Bibirnya tahu-tahu telah dicium lembut, dikecuk perlahan dan akhirnya dilepaskan dengan kaget pula oleh Kim Emo Ueng. Sadar setelah berbuat. Seolah dia terbius oleh pengaruh sihir yang melumpuhkannya sekejap tadi. Dan Salima yang mengeluh tapi berseri girang mendadak merangkul Suhengnya itu dan terengah memejamkan mata. Suheng, kau, kau nakal. Kim Emo Ueng tertegun. Sekarang dia sadar akan. Perbuatannya tadi, mengeluh dan diam dia memaki kenapa dia tak dapat menahan diri. Mabuk sedetik oleh bibir yang bergerak-gerak indah itu. Tapi melihat Sumoi nyata marah dan kini gadis itu mendekat tubuhnya erat. Tiba-tiba Kim Emo Ueng mundur tersenyum pahit. Sumoi, maaf. Aku, aku tak sengaja Salima mengangkat mukanya. Kim Emo Ueng terpaksa ganti memejamkan matum melihat pandangan yang begitu bening menghunjam tak malu-malu memandangnya. Hilang sudah rasa likat Salima tadi setelah Suhengnya menciumnya. Seakan mendapat kekuatan aneh dan pernyataan langsung dari adanya getaran cinta. Dan Salima yang tertawa setengah tersenyum tiba-tiba menggeliat mencubit Suhengnya. Suheng, kau memang nakal. Tapi aku tak marah. Kau mencintaiku, bukan? Kim Emo Ueng membuka matanya. Dia tersentak mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan cinta. Tapi melihat Sumoi-nya tersipu manja dan dia juga telah melakukan sesuatu panjar hingga Sumoi-nya tak akan melupakannya seumur hidup. Akhirnya Kim Emo Ueng kebat kebit menenangkan guncangan perasaannya. Harus jujur. Entahlah, mungkin saja, Sumoi. Tapi kalau cinta sebagai kakak dan adik memang tak ku sangkal. Salima tertegun, memelalakan matanya. Eh, apa maksudmu, Suheng? Maksudku, Kim Emo Ueng menekan semua ketegangannya. Aku harus jujur dan hati-hati menjawab persoalan yang satu ini, Sumoi. Bahwa aku tak ingin membuatmu kecewa di kelak kemudian hari. Tapi, tapi. Kim Emo Ueng menyesal. Sudahlah, biar kita bicarakan persoalan yang satu ini lain hari saja, Sumoi. Aku tak ingin melukai hatimu sebelum aku sendiri mendapat keyakinan. Ah, Salima tiba-tiba mundur selangkah. Tapi kau telah mencium bibirku, Suheng. Kau telah melakukan itu tanpa ku minta. Apakah itu bukan tanda cintamu kepadaku? Kim Emo Ueng merah mukanya. Aku kehilangan pikiran saat itu, Sumoi. Aku memang hilaf. Aku. Tidak Salima tiba-tiba membentak, pucat mukanya. Kau jawab saja sekarang, Suheng. Apakah perbuatanmu itu untuk menghina diriku atau memang timbul dari hasrat kasih sayangmu? Aku tak mau dipermainkan. Kim Emo Ueng kaget. Sumoi, kenapa begini? Aku, Kim Emo Ueng menggigil, melihat Sumoinya itu. Memandangnya berapi-api dengan air mata bercucuran. Tapi karena dia saat itu juga tak tahu apakah sebenarnya yang mendorongnya untuk melakukan ciuman tadi. Akhirnya pemuda ini diam saja dan tak meneruskan kata-katanya, disambut kemarahan Salima yang tiba-tiba tersinggung, merasa terhina. Marah bukan main. Merasa dipermainkan. Dan Salima yang memekik tinggi tahu-tahu mencelat ke depan menampar Suhengnya itu. Suheng, kau menghina diriku. Plak-plak. Kim Emo Ueng terjengkang. Dia roboh oleh tamparan Sumoinya itu, pecah bibirnya, melelahkan darah dan melompat bangun dengan muka berubah-ubah, kaki semakin gemetaran tapi tidak membalas perbuatan Sumoinya itu. Dan Salima yang tertegun melihat Suhengnya kembali tidak bicara apa-apa selain mendelong bagai orang bersalah mendadak menangis terseduh-seduh dan memutar tubuhnya melarikan diri. Suheng, kau pemuda tak berperasaan. Kau kejam. Aku bersumpah tak mau disentuh lain pria setelah perbuatanmu tadi. Awas, aku akan membunuh setiap wanita yang coba-coba kau cintai. Kim Emo Ueng bengong. Dia sadar setelah Sumoinya berkelebat lenyap, sadar oleh ancaman yang mengejutkan itu. Maka meloncat berteriak pendek dia. Coba memanggil, Sumoin, tunggu dulu. Aku akan memberi penjelasan. Namun Salima terlanjur dibakar kemarahannya. Dia melengking di kejauhan sana, lengking penuh kecewa dan marah. Dan ketika Kim Emo Ueng terhuyung dan terseok mengejar mendadak pendekar ini terguling ke serimpet sebatang akar pohon. Tak ayal Kim Emo Ueng mengeluh, tubuh tiba-tiba menggigil tak karuhan. Ada rasa salah dan cemas. Tapi takut pada sepak terjang Sumoinya yang bakal membuat geger. Tiba-tiba pendekar ini melompat bangun, menggigit bibir dan mengeraskan hati mengejar Sumoinya, mengerahkan ginkang dan sebentar kemudian berkelebat ke arah di mana Sumoinya tadi menghilang. Dan begitu pendekar ini memanggil mengejar Sumoinya maka tempat itu pun sunyi ditinggal pergi. Memasuki daratan tandus di luar tembok besar memang cukup menakutkan. Padang Ilalang disertai semak belukar yang kering dan gersang menimbulkan semacam perasaan ngeri untuk tinggal di situ, melihat sekeliling penjuru hanya tanah-tanah keras dan bumi. 13. Yang Retak Jarang ada rumput-rumput segar atau pepohonan yang hijau. Tapi kalau orang mau menjelajah seluruh wilayah ini maka orang akan tercengang dan merasa heran bahwa banyak pemukiman yang sifatnya terpencar-pencar mengisi daratan yang gersang itu. Itulah kaum atau suku numat. Bangsa pengembara yang terdiri atas banyak suku. Tapi, satu dari sekian banyak suku adalah bangsa tartar yang mendominasi wilayah daratan tandus ini. Mereka berjumlah ribuan, hidup dari memelihara ternak yang jumlahnya juga ribuan. Tidak kurang dari seratus ribu ekor hewan baik domba maupun sapi. Maklum, mereka tak dapat hidup dari bercocok tanam karena tanah di daerah itu tidak subur dan hanya cocok untuk peternakan saja. Dan bangsa tartar yang hidup di tengah-tengah alam yang keras ini memang menciptakan mereka sebagai orang-orang yang keras pula. Tapi mereka, seperti bangsa lain di dunia juga menyadari arti pentingnya peraturan. Mereka hidup dari satu wilayah ke wilayah lain, mengembalakan ternak-ternak mereka untuk mencari rumput-rumput baru. Dan karena wilayah yang luas itu juga diisi oleh suku-suku bangsa lain yang sama-sama mencari makan maka sering terjadi bentrokan dan permusuhan di antara kalangan orang-orang nomad ini. Tak jarang di antara mereka terjadi saling bunuh besar-besaran, hanya untuk sekedar mempertahankan daerah berumput yang mereka kuasai. Dan karena hidup yang keras membuat mereka juga keras maka pertempuran atau pembunuhan yang terjadi di antara mereka lama-lama menjadikan mereka biasa akan segala permusuhan itu. Terbiasa melihat darah dan menggelimpangnya tubuh-tubuh tak bernyawa, kadang berserakan di antara bangkai-bangkai binatang yang juga ikut terbunuh. Pemandangan yang tidak lagi mengerikan bagi suku-suku nomad itu yang lama-lama menjadi kebal akan penglihatan seperti itu. Tapi ketika suatu hari suku bangsa tartar dikejutkan oleh pemandangan yang tidak biasa di pagi hari itu dengan terbunuhnya wanita-wanita hamil yang ada di kalangan mereka dan tujuh wanita tewas dengan orok yang masih merah di dalam perut maka kejadian pagi itu cukup membuat gempar semua suku bangsa ini. Apalagi orok yang masih di dalam perut itu juga dicincang hingga berujut perkedel. Keparat, siapa melakukan kekejian ini? Semua suku bangsa tartar marah. Mereka melapor pada pemimpin mereka, gurubah, laki-laki tinggi besar berkulit hitam yang biasa mereka panggil. Hangoda, pemimpin, yakni suheng dari Kim Moueng dan Salima yang tinggal sendiri di tempat itu, tak lagi bersama adik-adik seperguruannya karena Kim Moueng telah meninggalkan tempat itu di susul Salima. Jadi membuat pertahanan suku bangsa tartar lemah karena gurubah harus mengurus rakyatnya seorang diri, hanya dibantu beberapa orang yang tentu saja tak dapat diandalkan seperti dua adiknya laki-laki dan perempuan itu. Dan gurubah yang terkejut serta marah besar mendengar laporan ini lalu menuju tempat peristiwa dengan kumis terangkat naik. Dan raksasa tinggi besar ini terbelalak. Dia melihat mayat tuju wanita hamil itu, dibelek perutnya dan tampak cincangan daging dari orok di dalam perut, hampir yang lain muntah melihat pemandangan itu. Perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Namun gurubah yang melihat sesuatu di balik mayat seorang di antaranya tiba-tiba membungkuk mengambil secari kertas, berisi pengakuan atau pertanggung jawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan perbuatan ini. Dan begitu dia membaca apa yang terjadi tiba-tiba saja raksasa tinggi hitam ini mendelik. Jahanam, kiranya dari suku Ufak. Semua orang terkejut. Mereka teringat siapa suku. Ufak itu, sebuah suku yang jumlahnya besar dan yang paling memusuhi mereka. Dua bulan yang lalu pernah bertempur habis-habisan dan saling bantai. Hampir mereka kalah kalau tidak ada gurubah di situ, sebuah suku yang kuat dan tidak mau tunduk kepada mereka. Bahkan hendak memaksa mereka tunduk pada suku Ufak itu yang dipimpin dua orang laki-laki bernama Uyin dan Ungah, dua laki-laki bersaudara yang pandai melempar lembing dan panah, juga memiliki ilmu silat tinggi yang hebat dan mengagumkan karena mereka mempunyai seorang guru dari pedalaman, Tionggoan. Konon katanya hebat dan jauh lebih sakti daripada dua pemimpin Ufak itu. Dan gurubah yang tentu saja menggereng melihat perbuatan orang-orang Ufak itu akhirnya membentak berang, berkata pada seorang pembantunya bernama Siga, pemuda bertubuh kekari yang biasanya mendampinginya sejak kepergian dua adik-adik seperguruannya itu. Siga, siapkan dua ratus orang menemani aku. Kita serbu tempat tinggal suku bangsa Ufak itu. Kita bunuh Huyin dan Ungah. Siga, pemuda tartar ini mengangguk. Dia juga marah melihat pembantayan terhadap tujuh wanita hamil itu. Ada semacam undang-undang tak tertulis di kalangan suku nomad bahwa mereka tak boleh mengganggu wanita, apalagi membunuhnya biarpun itu musuh. Dan Siga yang tentu saja marah oleh perbuatan suku bangsa Ufak yang biadap ini lalu mengumpulkan dua ratus teman-temannya untuk memenuhi permintaan hanggoda. Dan dua ratus pasukan kecil itu siap di tempat. Mereka adalah pasukan inti, biasa menemani gurubah kalau raksasa tinggi besar ini berperang membela rakyatnya. Merupakan pasukan terpercaya karena gurubah sendiri yang menggembeleng mereka. Dan begitu mereka siap dan gurubah mengajak mereka berangkat maka dua ratus orang ini serentak berderap menuju ke tempat suku bangsa Ufak, pemuda-pemuda tartar yang gagah berani dan sedikit banyak pandai juga ilmu silat. Gurubalah yang mengajarinya. Pokok-pokok ilmu bela diri termasuk ilmu gulat, karena bangsa tartar memang suka akan ilmu yang satu ini, gulat dicampur cengkeraman mirip Sin Najiu, ilmu cengkeraman, hingga mereka cukup tangguh dan rata-rata memiliki buku-buku jari yang besar dan keras, kuat dan sanggup meremas hancur sebuah batu sekepalan tangan. Tanda dari kekuatan yang cukup terlatih. Dan ketika dua hari perjalanan mereka tiba di tempat suku bangsa Ufak, yang tinggal di sebelah timur daratan Tandus akhirnya gurubah memecah pasukannya menjadi empat bagian. Siga, kau pimpin teman-temanmu di sebelah utara. Dan tomba serta lisang memimpin yang lain di selatan dan barat. Aku akan masuk melalui pintu timur. Siga dan dua temannya mengangguk. Mereka sudah cukup terlatih, tahu apa yang dikehendaki Seng Hangoda yang tegas ini. Tak banyak bicara dan langsung memecah diri menjadi bagian-bagian kecil seperti yang diperintahkan gurubah tadi. Dan ketika semuanya siap dan masing-masing mengepung dari empat penjuru maka gurubah menghentikan pasukannya yang lima puluh orang itu untuk menantinya sebentar. Kalian tinggal dulu di sini. Aku akan melihat keadaan. Lima puluh orang itu pun mengangguk. Mereka juga sudah terbiasa ditinggal sebentar, tahu bahwa Seng Hangoda akan menyelidiki dulu tempat musuh sebelum mereka menyerbu. Maklum akan kesaktian Seng pemimpin ini. Tapi malunga yang sedikit khawatir teringat suku bangsa Ufak yang besar jumlahnya bertanya juga. Hangoda, apakah aku tak boleh ikut? Gurubah tertegun. Kau di situ saja. Aku sebentar. Akan kembali. Tapi Uyin dan Ungah tentu telah bersiap-siap, Hangoda. Sebaiknya ada seorang di antara kami yang ikut agar tahuilah ada sesuatu. Baiklah, gurubah tersenyum juga, senyum mengecek. Kau boleh ikut. Malunga. Tapi tak boleh berbuat apa-apa bila dua keparat Jahanam itu tak ada di tempat. Mengerti? Malunga mengangguk. Dia seorang pemuda yang tegap, tangkas dan cerdik serta cukup berhati-hati, adik dari Siga yang biasa membantu gurubah untuk hal-hal serius. Memiliki kepandayan silap dan gulat yang cukup baik. Dan, yang penting, merupakan seorang pemuda yang berani hingga sering membuat gurubah kagum. Dan begitu keduanya berangkat dan malunga menyimpan lemilingnya maka dua orang itu telah meninggalkan pasukan mendekati perkemahan suku ufak yang bertebaran di sekeliling padang rumput. Gurubah tampak geram. Raksasa tinggi besar ini berkerot-kerot giginya, tinjunya yang sebesar buah kelapa itu dikepal. Rontok kepala orang kalau kena tinju raksasa ini. Dasyat mirip penggada saja. Dan ketika mereka mendekati perkemahan suku bangsa ufak itu dan gurubah tampak tak sabar maka raksasa ini tiba-tiba berkelebat ketika dua orang terlihat muncul menjaga kemah, sedang bercakap-cakap dan tentu saja terkejut melihat bayangan raksasa tinggi besar itu. Tapi belum mereka berteriak atau apa tahu-tahu keduanya roboh ketika gurubah membenturkan tinjunya pada kepala dua orang itu. Duh! Malunga kagum. Dia melihat dua orang laki-laki itu telah roboh tak berkutik, tombak mereka lepas dan gurubah telah menendangnya hingga mereka itu mencelat ke arahnya. Dan ketika Malunga menangkap dan dua laki-laki itu dicekik jari-jari gurubah yang sebesar pisang ambon maka dua orang ini terbelalak dan mendelik tak dapat bernapas. Hayo, di mana pimpinan kalian? Dua laki-laki bangsa ufak itu mengeluh. Mereka tak dapat bicara, kaget melihat siapa yang datang. Gurubah tokoh tartar yang hebat itu. Tapi ketika cekikan mengeras dan mereka semakin tak dapat bicara tiba-tiba gurubah yang lupakan kekuatannya yang dasyat ini telah meremas hancur tulang leher seorang di antara tangkapannya. Krek! Malunga terkejut. Dia melihat laki-laki itu kontan. Tewas, terkulai kepalanya, tak dapat mengeluh atau menjerit lagi karena tenggorokannya hancur. Persis sayam disembelih. Dan Malunga yang sadar akan keselamatan laki-laki satunya tiba-tiba berseru memperingatkan, Hanggoda, jangan bunuh dia. Kendorkan cekikan, dia tak dapat bicara. Gurubah tertegun. Dia sadar kini akan apa yang terjadi, bahwa cekikannya terlalu kuat hingga tawanannya tak dapat bicara, membuat dia geram dan kelupaan hingga tawanannya yang seorang tewas. Tapi menendang mayat laki-laki ufak itu dan mengendorkan cekikannya gurubah bertanya pada tawanan satunya yang masih hidup ini, Hayo, di mana pemimpinmu itu? Kalau tidak kau juga akan kubunuh. Laki-laki itu ngewel. Dia sudah ketakutan melihat kehadiran raksasa tinggi besar ini, ngeri melihat kematian temannya yang demikian mudah di tangan gurubah ini, melihat kekuatan jari-jari gurubah yang dasyat. Maka ketika gurubah mengendorkan cekikannya dan dia dapat bernapas serta berkali-kali menelan ludah akhirnya laki-laki ini bicara sambil menjatuhkan diri berlutut, gelmetaran, Ampun, aku, aku tak tahu di mana pemimpin berada, Taeyong, Raja Besar. Tapi mereka tadi mengadakan perjamuan di Kemah Besar. Aku tak tahu selain itu. Ampun di mana Kemah Besar? Di tengah-tengah pusat perkemahan, Taeyong. Kemah berwarna hitam hektometer, kau tak bohong tidak, berani sumpah. Tapi gurubah mendengus. Dia telah mendupak laki-laki ini, membuat laki-laki itu mencelat dan mengaduh terguling-guling. Tapi ketika laki-laki itu melompat bangun dan lari terbirit-birit mendadak dia berteriak-teriak, Awas, pemimpin bangsa Tartar datang. Dia membunuh Ukiat dan begitu dia berteriak-teriak maka semua orang di dalam tenda tiba-tiba menjadi ribut. Suku bangsa Ufak Gegir terkejut mendengar kedatangan tokoh Tartar yang ditakuti ini. Tapi Malunga yang marah oleh teriakan orang itu tiba-tiba melempar lembingnya. Krep. Laki-laki itu roboh terjengkang di tanah. Dia tersungkur dengan lembing menancap di belakang punggung, seketika menembus jantungnya dan tentu saja tak dapat menjerit-jerit lagi. Tewas seketika itu juga. Tapi suku bangsa Ufak yang telah berhamburan mendengar kedatangan gurubah dan mengetung tempat. Itu tiba-tiba telah mengelilingi dua orang ini dengan senjata di tangan, masing-masing tampak beringas tapi gentar, tertegun melihat kedatangan gurubah yang tersenyum mengejek memandang mereka. Maklum akan kesaktian raksasa tinggi besar ini yang hebat luar biasa. Dan ketika sebelas orang mendadak melempar tombak dan menyerang dari belakang sekonyong-konyong gurubah mendengus dan mengebutkan ujung bajunya tanpa menoleh. Plak-plak-plak. Sebelas tombak itu runtuh. Gurubah demikian gampang menangkis, memutar tubuh dan kini memandang sebelas penyerangnya yang terkejut melihat tombak tak berhasil mengenai raksasa tinggi besar itu. Dan ketika gurubah menghentakkan kaki dan sebelas tombak di atas tanah itu terpental melenting berdiri mendadak gurubah mengebutkan kembali ujung bajunya, mendorong tombak yang tiba-tiba bangkit secara aneh itu. Dan ketika dia mengibas dan angin pukulan menyambar dari jauh tiba-tiba sebelas tombak itu terbang dan balik menyerang tuannya sendiri. Krep-krep-krep. Jeritan ngeri terdengar dengan cepat, sedetik saja, susul menyusul. Dan ketika orang memandang apa yang terjadi mendadak sebelas tubuh roboh bergelimpangan dengan dada ditembus tombak. Itulah penyerang-penyerang gelap tadi. Dan gurubah yang tertawa bergelak mengerahkan kekuatannya tiba-tiba membentak. Tikus-tikus busuk, suruh dua pemimpinmu kemari. Kalau tidak kalian akan mati satu persatu. Suku bangsa ufak gempar. Mereka telah melihat kematian sebelas orang teman mereka tadi. Tapi seorang di antaranya yang tiba-tiba berteriak menyuruh maju mendadak membuat yang lain sadar, kaget dan marah pada raksasa tartar ini. Dan begitu mereka membentak dan menerjang maju mendadak puluhan tombak menyerang dan menusuk gurubah, bertubi-tubi merupakan hujan serangan yang tiada henti. Namun malunga yang membentak melompat ke depan tiba-tiba menangkis dengan lembingnya yang sudah dicabut dari mayat laki-laki pertama tadi, melindungi gurubah dan tampak berani menyambut puluhan tombak yang menghambur maju. Tapi gurubah yang terbahak dengan suaranya yang menyeramkan tiba-tiba menarik kedua pundak pembantunya itu, melempar malunga keluar dari kepungan. Begitu saja seolah malunga adalah boneka yang terbuat dari bahan yang ringan. Dan begitu dia membentak dan malunga terkejut di luar sana maka puluhan tombak yang mengenai tubuh raksasa ini mental semua dan patah. Tak krek-krek. Semua orang terkejut. Mereka melihat kekebalan raksasa tinggi besar itu, melihat metu gurubah yang mencorong berkilat-kilat. Dan belum mereka melompat mundur untuk menyelamatkan diri. Tau-tau gurubah telah menangkapi mereka dan membanting orang-orang itu satu persatu di atas tanah. Tak ayal jerit kesakitan terdengar di sana-sini. Orang-orang itu maut, patah tulang-tulangnya dan banyak di antaranya tak dapat bangun berdiri. Roboh berpelantingan dan tumpang tindih. Tak karuan lagi. Sebentar saja telah lima puluh orang yang menjadi korban. Tapi ketika gurubah menggereng-gereng dan memanggil Luyin dan Ungah agar keluar menemui dirinya dan lawan mundur dengan muka pucat dan ketakutan mendadak dua bayangan laki-laki berkelebat keluar melempar lembingnya. Gurubah, kami ada di sini, Wuut. Gurubah terkejut. Dua lembing panjang menyambarnya dasyat, dilontarkan oleh tangan yang ahli dan kuat. Tapi gurubah yang lagi-lagi tak menangkis dan menjengekan mulutnya tiba-tiba telah menerima sambaran dua lembing itu, runtuh dan patah mengenai tubuhnya yang sudah dilindungi kekebalan, sedikit terdorong tapi tidak apa-apa. Dan ketika dia berdiri tegak dan dua bayangan itu berjungkir balik turun di depannya maka tampaklah dua laki-laki gagah perkasa berumur sekitar empat puluhan tahun telah berhadapan dengannya dengan matu berapi-api, kepala mereka mengenakan topi burung. Uyin dan Ungah. Gurubah, kami telah datang di sini. Jangan mengganggu orang-orang kecil yang bukan lawanmu. Gurubah mengeram. Dia ganti memandang dua pemimpin suku bangsa Ufak itu dengan metu seolah siap menerkam, teringat kematian tujuh wanita hamil yang menjadi rakyatnya itu, sedikit tertegun dan juga heran karena dua kakak beradik yang pernah dikalahkan itu tidak menampakkan rasa takut sedikit pun juga. Beda dengan dulu. Bahkan kini memandangnya dengan marah dan berapi-api. Begitu berani. Tapi Gurubah yang mengira keberanian dua orang pemimpin Ufak ini mungkin didorong oleh banyaknya suku bangsa Ufak di situ akhirnya mendengus bertanya dingin. Uyin, kenapa kau membunuh tujuh wanita tartar yang menjadi rakyatku? Menyangkalkah kau akan perbuatan biadap ini? Uyin, laki-laki di sebelah kanan tertawa mengejek. Kami tak menyangkal perbuatan itu, Gurubah. Dan kami sengaja melakukan itu untuk membalas dendam. Tapi mana itu pasukanmu yang gagah berani? Kenapa datang berdua? Gurubah tertawa dingin. Aku tak perlu banyak bantuan untuk membunuhmu, Uyin. Sekalian ingin menguji apakah peraturan kaum nomad masih kau patuhi. Dulu kau kuampuni, kenapa sekarang demikian berani mati mencari penyakit? Rangkapkah nyawamu? Unga, laki-laki di sebelah kiri ini menjawab, Gurubah, kami telah siap menyambut kau dan pasukanmu. Peraturan kaum nomad tetap kami pegang teguh. Apa yang kau maui sekarang? Tentu saja membunuh kalian, Gurubah membentak marah. Mau apa lagi? Apakah kalian mengira aku melancong datang ke tempat ini? Kalian telah menyalahi undang-undang tak tertulis, Unga. Kalian telah mengganggu dan membunuh wanita. Peduli amat, Unga menjengek. Kami menganggap semua orang tartar adalah musuh, Gurubah. Dan sekarang kami ganti akan membunuhmu, Seng. Unga yang telah mengambil senjata baru dan menusukan tombaknya ke perut Gurubah tiba-tiba membentak menyuruh kakaknya membantu, menerjang. Kedepan dan tidak banyak cakap lagi menyerang lawannya itu. Dan ketika Uyin juga mencabut gendawa dan menyerang dengan anak panahnya yang dilakukan seperti menyerang dengan sebatang tombak kecil maka raksasa tinggi besar itu telah dikeroyok dua oleh pemimpin suku bangsa Ufa ini, mendengus dan menangkis dengan kedua lengannya hingga tombak dan anak panah mental. Dan ketika Unga berteriak keras menerjang kembali maka Uyin melengking tinggi di belakang adiknya itu. Unga, mainkan coamokun, sila tular iblis. Unga mengangguk. Dia telah meliuk-liuk dengan tombak di tangan, melenggak lengguk dengan lemas, metu, tombak menyambar-nyambar dan merupakan mulut tular yang mematuk segala penjuru. Sebentar saja memagut lawan bertubi-tubi. Dan ketika Uyin membentak dan mainkan anak panah seperti adiknya pula maka dua kakak beradik ini telah mainkan coamokun secara berpasangan. Wut, plaksing. Gurba mengeram. Sebenarnya dia telah mengetahui ilmu silat dua pemimpin suku bangsa Ufa itu, tahu mereka mahir mainkan coamokun. Tapi karena dia memiliki ilmu silat lebih tinggi dan sinkangnya. Mampu memberikan kekebalan menerima tusukan senjata tajam maka dia tidak takut dikeroyok seperti itu. Tapi Unga dan kakaknya ternyata kali ini bersikap lain. Mereka menyerang secara ganti-berganti, sebentar di belakang sebentar di muka. Tombak tidak melulu menyerang ke bawah tapi juga ke atas, mengarah kedua matu gurba yang tentu saja tak dapat dilindungi sinkang, membuat raksasa ini terbelalak. Dan ketika satu kali keningnya tergurat dan Unga tertawa gembira mendadak gurba menggeram ketika mendengar sorak-sorai para suku Ufa yang gembira melihat keberhasilan ini. Marah karena lawan selalu mengincar matanya. Dan ketika kembali tombak dan anak panah menyambar matanya tapi luput mengenai sasaran karena gurba merendahkan kepalanya mendadak raksasa tinggi besar ini meledakan telapak tangannya, mengeluarkan tiat Louis Kang, ilmu yang sebenarnya jarang diakluarkan kalau tidak ingin cepat merobohkan lawan. Unga, kalian tak dapat mengalahkan aku. Aku yang akan membunuh kalian, awas, dar gurba tiba-tiba mengejutkan lawan, mengeluarkan tiat Louis Kangnya yang dasyat itu hingga meledak nyaring, bumi seketika bergetar hingga sepuluh orang jatuh terlempah roboh. Kaget oleh suara ledakan yang mengguncang itu. Dan ketika Uyin dan Unga juga tersentak dan mereka menyeringai menahan jantung yang seolah dipecah dari depan mendadak gurba telah berkelebat maju menangkap tombak dan anak panah mereka. Cep krak. Unga dan kakaknya terkejut. Senjata mereka tahu-tahu telah diremas hancur, begitu saja menjadi bubuk di telapak gurba yang penuh getaran tenaga tiat Louis Kang, hangus terbakar. Dan ketika mereka membelalakan metu dan kaget oleh kelengahan ini tahu-tahu gurba telah menampar kepala mereka dengan telapak dibuka lebar-lebar. Unga, awas. Uyin telah membanting tubuh bergulingan. Pemimpin utama suku Ufak ini kaget setengah mati, ngeri melihat telapak gurba yang merah membara persis besi dibakar sementara angin panas juga menyambar dari telapak raksasa itu, dasyat sekali. Dan ketika Uyin berteriak dan membanting tubuh bergulingan maka pada saat yang sama Unga juga telah menyelamatkan dirinya dari pukulan tiat Iui Kang itu. Bres. Bumi hangus kehitaman. Uyin dan adiknya telah melompat bangun, gentar dan ngeri oleh kedasyatan raksasa ini. Tiat Louis Kang yang amat ditakuti dua kakak beradik itu, ilmu yang dulu juga telah mengalahkan mereka. Tapi ketika gurba melompat dan menubruk mereka bagai singa haus darah tiba-tiba Uyin menjepret ke gendawanya meluncurkan lima batang anak panah yang telah dilepas secepat kilat, disusul adiknya yang juga menyerang dengan lima batang anak panah menyambut tubrukan gurba. Tapi ketika raksasa itu mengeram dan sepuluh anak panah runtuh mengenai tubuhnya maka saat itulah tamparan tiat Louis Kang menduru menyambar mereka. Plak Des. Dua kakak beradik ini mencelat. Mereka mengeluh tertahan, hangus baju pundaknya dan terguling-guling. Hampir menjerit kalau tidak malu. Dan Uyin serta adiknya yang sudah melompat bangun dengan kaki terhuyung tiba-tiba berseru, bunuh orang ini. Lepaskan anak panah dan, begitu mereka melompat mundur dan ratusan orang mementang gendawa tiba-tiba gurba diserang hujan panah yang bukan main banyaknya, membuat raksasa ini menggereng-gereng dan melindungi mukanya dari sambaran hujan panah itu, membiarkan panah-panah lain runtuh dan patah. Mengenai bagian tubuhnya yang lain karena dia kebal. Dan ketika gurba membentak dan mengibaskan tangannya ke kiri-kanan tiba-tiba penyerang yang ada di depan bergelimpangan roboh, mendapat pukulan jarak jauhnya yang hebat bukan kepalang. Meneru bagai angin topan, mengejar Uyin dan adiknya yang berteriak-teriak di belakang pasukan. Dan ketika pasukan maut dan barisan depan tunggang langgang di kibas raksasa tinggi besar ini hingga terbuka sebuah lubang maka saat itulah secepat kilat gurba menyambar dua lawannya itu, berkelebat mencengkeram mereka dengan jari-jari berkerotok. Tapi persis Uyin dan adiknya terkesiap kaget mendadak sebuah bayangan terkekeh panjang menangkis serangan gurba ini. Hanggoda, tahan, luk. Gurba tergetar. Dia melihat seorang kakek muncul dengan amat tiba-tiba, mukanya selalu ketawa tapi matanya jelalatan, seorang kakek pendek kecil yang menangkis cengkeramannya tadi, membuat gurba terdorong sementara kakek itu berseru kaget terpental ke atas, berjungkir balik dan kini melindungi dua pemimpin ufak itu. Dan ketika gurba berhadapan dan Uyin serta unga berlutut menyebut Suhau, guru, segera sadarlah raksasa tinggi besar ini bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang berkepandaian tinggi. Namun gurba tidak gentar. Dia terdorong setindak, sementara kakek itu terpental beberapa tindak. Berarti tenaganya lebih kuat dan tidak perlu takut. Tapi gurba yang tidak mengenal kakek ini dan baru kali itu berjumpa muka segera membentak dengan pertanyaan mengguntur, dikelilingi ratusan suku ufak yang kini mundur tapi mengelilingi mereka dari jauh, tua bangka, siapa kau dan kenapa mencampuri urusan ini? Kau jelas orang Han, bukan suku nomad. Kenapa berani mati mencari penyakit? Kakek itu terkekeh, jaring melengking. Aku Siaw bin KWI, Hanggoda. Memang betul bukan orang nomad tapi dua orang ini adalah muridku. Kau berani mati mencari penyakit di sarang naga. Siaw bin KWI, iblis muka ketawa gurba tak mengenal, mengerutkan keningnya karena dia memang belum pernah ke daerah pedalaman, tak mengenal orang-orang sakti di sana dan tak tahu bahwa Siaw bin KWI adalah satu dari Jitmo Kang O, tujuh iblis dunia persilatan, iblis yang sakti dan tentu saja berkepandaian tinggi. Setingkat dengan Sai Mo Eng dan kawan-kawannya itu. Dan Siaw bin KWI yang terkekeh dan mengangguk memandang kagum tiba-tiba maju ke depan membelai jenggotnya yang putih, jenggot pendek mirip jenggot kambing. Ya, aku Siaw bin KWI, Hanggoda. Kau pemimpin suku Tartar, bukan? Benar. Kalau begitu baik-baik saja kita bersahabat. Dua orang muridku ingin menggabung suku Ufak dengan bangsa Tartar. Kau dapat menjadi pembantunya, ilmumu cukup hebat. Sebaiknya kau tak perlu memusuhi kami dan tinggal bersama kami. Gurba mendelik. Siaw bin KWI, siapa sudi berteman dengan musuh? Mereka telah membunuh tujuh orang rakyatku. Aku tak terima dan harus membalas kekejaman ini. Hehehe, siapa yang membunuh cacing-cacing betina itu, Hanggoda? Mereka tidak melakukannya, yang melakukan adalah aku. Aku sebal melihat orok mereka bakal menambah rakyatmu saja. Mereka tak diperlukan. Suku Ufak kelebihan wanita. Sebaiknya orang-orang Tartar mengawini wanita Ufak saja. Gurba meraung. Dia terang marah mendengar omongan ini, marah sekali, melihat kakek itu bicara tenang sambil mengelus-elus jenggot, sikapnya tak memandang sebelah mata. Dan Gurba yang membentak melihat kakek itu menunggu jawaban tiba-tiba menerjang maju dengan pukulan tiat luikangnya. Kaget dan marah bahwa kakek ini yang membunuh tujuh wanita hamil itu. Siaw bin KWI, KWI beli selaknat keparat. Siaw bin KWI tersenyum. Dia mengelak sedikit, menyuruh dua orang muridnya mundur. Tapi ketika Gurba membalik dan serangkum angin dasyat menyambar dirinya tiba-tiba kakek ini menangkis. Duk dan Siaw bin KWI terkejut. Dia lagi-lagi terpental, kaget melihat lawan memiliki tenaga hebat yang membuatnya tergetar. Dan ketika Gurba membentak dan bertubi-tubi menyerang dirinya yang jauh lebih kecil dibanding raksasa tinggi besar itu akhirnya Siaw bin KWI berteriak berlompatan ke sana kemari, mengerutkan alis karena Gurba memang hebat. Pukulan petirnya itu meledak dan membuat dia selalu terdorong, kaget oleh hawa panas yang menyambar-nyambar dari lengan raksasa ini. Dan ketika dia terdesak dan lagi-lagi satu benturan membuat dia terpental akhirnya kakek ini berseru memuji, mulai menggeliat dan mainkan kedua kaki tangannya bagai ular hidup. Hang goda, kau memang hebat. Tak heran kalau. Dua muridku kalah. Gurba tak menjawab. Dia terus menyerang dengan tamparan atau pukulannya yang menuru, diam-diam kaget dan heran juga karena kakek ini cukup liai, terpental tapi tidak pernah roboh. Lain dengan uyin dan unga tadi yang selalu terlempar bila menerima tiat Louis Kang. Dan ketika kakek itu membalas dan mulai meliuk-liukan tubuh seperti orang menari tapi dari ujung jari-jarinya keluar sinar hitam yang berkeredat menyambut tiat Louis Kangnya tiba-tiba Gurba terkejut dan berseru tertahan. Hek Kongci, jari asap hitam. Siau bin KWI terkekeh. Kau kenal pukulanku, hang goda? Bagus, kalau begitu pengetahuanmu cukup luas juga, Krip Red dan tiat Louis Kang yang lagi-lagi disambut Hek Kongci tiba-tiba membuat Gurba menggeram dan terdorong setindak, melihat kakek itu terhuyung dua langkah dan terbelalak memandangnya. Tapi Gurba yang membentak dan maju kembali akhirnya meledakan tiat Louis Kang untuk menghadapi Hek Kongci. Begitulah. Dua orang ini lalu bertempur. Mereka sama-sama mencari kelemahan lawan, sambar menyambar dan kian lama kian terkejut, melihat masing-masing pihak memiliki kelebihan yang tak dipunyai lawan. Gurba dengan tenaganya yang dasyat itu sedang Siau bin KWI dengan kelincahan tubuhnya yang mengagumkan, memiliki ginkang demikian ringan hingga selalu terdorong dihembus pukulan tiat Louis Kang. Tentu saja tak dapat disentuh. Dan Gurba yang kaget serta penasaran oleh pertandingan ini sekonyong-konyong merubah gerakan. Siau bin KWI, kawakan kubunuh mampus. Tanda seru Siau bin KWI, tertawa. Diam-diam dia juga. Penasaran oleh tenaga lawan yang hebat ini, merasa sinkangnya kalah setingkat. Atau mungkin lebih sedikit. Hal yang tentu saja membuat kakek iblis itu terbelalak karena dia tak menyangka kelihayan raksasa tartar ini. Tak mengira bahwa di luar tembok besar dia menjumpai musuh begini tangguh. Hebat dan tidak kalah oleh rekan-rekannya Jet Mo Kang Oung di pedalaman sana. Dan ketika Gurba membentaknya dengan ancaman menggeledek dan dia tertawa karena mengira lawannya itu hanya bermulut besar saja mendadak Siau bin KWI terperanjat ketika dua sinar putih meluncur dari lengan Gurba, menyambar dan meledak menangkis Hekong Chi-nya. Dan ketika kakek itu terpental dan asap Hekong Chi buyar berantakan oleh pukulan yang lain ini. Sekonyong-konyong tubuhnya terangkat naik dan untuk pertama kalinya menerima hantaman dasyat dari dorongan Gurba. Das Siau bin KWI merasa lumpuh. Dia terbanting dan terguling-guling oleh pukulan bersinar perak itu, bukan lagi tiat Lui Kang yang panas membara. Dia melainkan jauh lebih hebat menekan dan mendorong Hekong Chi-nya, membuat Hekong Chi-nya buyar berantakan dan tentu saja dia kaget bukan main, mencelat terlempar oleh dasyatnya pukulan baru ini. Dan ketika Gurba mengejar dan dia baru saja melompat bangun dengan kaki terhuyung tahu-tahu pukulan kedua kembali menyambar tak dapat dielak. Des Siau bin KWI kali ini memekik. Iblis muka ketawa itu tak dapat tertawa, mengeluh dan terbanting keras di atas tanah. Dan ketika Gurba kembali mengejar dan dia cepat menggulingkan tubuh ke kanan tiba-tiba kakek ini telah melenting bangun dengan muka pucat, mengenal pukulan itu. Peksian Chiang, pukulan tangan Dewa. Gurba tertegun. Dia menahan pukulannya sejenak, kaget bagaimana lawannya itu mengenal pukulannya. Tapi Siau bin KWI yang rupanya gentar dan ngeri oleh pukulan ini tiba-tiba memutar tubuh dan melarikan diri. Uyin, kalian menyingkir saja. Raksasa hitam ini rupanya ada hubungan dengan Bu Beng Siansu. Uyin dan adiknya terkejut. Mereka melihat guru mereka itu ngacir, sebentar kemudian lenyap di luar padang rumput, hal yang membuat mereka kaget dan kecut bukan main karena harus menghadapi Gurba seorang diri. Dan ketika benar Gurba mendelik pada mereka berdua dan raksasa itu teringat kematian tujuh orang rakyatnya mendadak Gurba menggeram menubruk mereka. Uyin, kalian terimalah kematian dengan tenang Uyin terkejut. Dia melempar tubuh ke belakang, berteriak menyuruh anak buahnya melindungi. Dan unga yang juga bergulingan menghindari pukulan Gurba tiba-tiba membentak menyuruh pasukannya maju, melepas panah atau lembing hingga raksasa tartar itu terhalang. Tapi malunga yang melepas panah api sebagai isyarat bagi teman-temannya untuk datang menyerbu. Tiba-tiba memekik membantu pemimpinnya. Hanggoda, kejar dan tangkap dua pemimpin Ufak itu. Biar aku yang menghadapi tikus-tikus busuk ini dan malunga yang sudah menggerakkan lembingnya. Menangkis hujan serangan pasukan Ufak lalu membentak dan bertempur bagai macan haos darah, sebentar kemudian disambut peki kesakitan dari lawan yang mencelat atau tertusuk lembingnya, pandangnya bagai singa kelaparan. Dan ketika sorakan 200 pembantu Gurba datang menyerbu menyerang pasukan Ufak di bagian belakang akhirnya anak buah Uyin dan unga ini berteriak kaget, kocar kacir dan tentu saja kalah mental. Sudah dipengaruhi kehebatan Gurba yang menggiriskan itu, mencari dan mengejar Uyin dua kakak beradik dan menyapu roboh setiap penghalang. Tak ada satupun senjata yang mempan melukai tubuhnya, hal yang membuat pasukan Ufak gentar dan maut, selalu menyingkir bila raksasa ini mendatangi mereka. Dan karena suku Ufak memang ketakutan menghadapi Gurba yang mengamuk mencari Uyin kakak beradik akhirnya dua pemimpin Ufak itu tak dapat menyembunyikan diri lagi, terkejar dan terbelalak ketika Gurba mengeram di belakang mereka. Tentu saja menjadi nekat dan memekik melepas panah mereka. Tapi ketika semua panah runtuh dan Gurba telah berada di dekat mereka akhirnya dua kakak beradik ini mencabut tombak, menyerang membabi buta dan marah tapi juga ngeri melawan raksasa tartar ini. Sia. Sia saja karena tombak mereka menusuk tubuh yang terbuat dari karet, atos tapi kenyal. Dan ketika Gurba mengeram dan tombak ditangkis patah oleh tangan raksasa ini yang dasyat mengerikan akhirnya dua kakak beradik suku Ufak itu tertangkap. Hah, kalian mau apa lagi sekarang? Uyin Gurba menyambar dua kakak beradik itu, diangkat dan dicengkeram tengkutnya persis seorang dewasa menangkap dua ekor kelinci cilik, membuat dua kakak beradik itu pucat tak dapat mengeluarkan suara. Dan ketika Uyin dan adiknya megap-megap minta ampun mendadak Gurba telah mengadu dua kepala pemimpin suku Ufak itu, melepas kemarahannya. Prak Uyin dan Ungha pecah kepalanya. Mereka tentu saja tewas, disambut metel, terbelalak dan ngeri oleh anak buahnya yang ada di situ. Dan ketika Gurba melempar mayat dua orang laki-laki itu dan suku Ufak gempar oleh kematian kakak beradik ini tiba-tiba pertempuran berhenti suku Ufak menyerah. Mereka tak berani lagi melawan. Semuanya takut. Apalagi pemimpin mereka sudah mati terbunuh, tewas di tangan Gurba yang mengerikan itu, si singa daratan tandus. Dan ketika Gurba mengampuni dan semua suku Ufak diharuskan membuang senjata maka anak buah Uyin dan Ungha ini dibawa ke tempat perkemahan suku bangsa Tartar, beberapa hari menjadi tawanan perang. Tapi setelah semuanya menyatakan takluk dan mereka minta sendiri untuk bergabung dan membantu suku bangsa Tartar akhirnya orang-orang Ufak ini diberi kelonggaran dan membantu suku Tartar menggembalakan ternak. Begitulah, Gurba memperoleh tambahan tenaga baru. Rakyat Tartar semakin banyak, namanya semakin dikenal. Dan karena orang-orang Ufak memang tunduk dan takut akan kesaktian raksasa tinggi besar ini akhirnya mereka membaur dalam suku bangsa Tartar yang kian besar. Jumlahnya dua kali lipat dibanding dulu, banyak terjadi perkawinan silang. Dan karena Gurba pada dasarnya bukanlah pemimpin kejam yang suka mengandalkan kekuatan sendiri maka suku Ufak yang telah lebur dalam suku bangsa Tartar itu akhirnya merasa lega dan girang karena mereka benar-benar diampuni, mendapat hak-hak yang sama seperti yang diperoleh suku Tartar pula. Tapi kemenangan Gurba yang gilang-gemilang atas suku Ufak ini ternyata membuat cemas dan gelisah suku bangsa Han, Tiongkok, yang ada di pedalaman, mendengar kehebatan raksasa tinggi besar itu yang menundukan. Suku-suku nomad untuk disatukan dalam panji bendera Tartar. Dan ketika beberapa bulan kemudian suku yang masih suka berpindah-pindah untuk menggembalakan ternak ini mendapat pemukiman tetap di dekat perbatasan maka orang-orang Han, khususnya Ang Bin Chiang Kun yang menjadi panglima di perbatasan sebelah utara menjadi gelisah dan mengiring utusan untuk coba menjajagi keinginan bangsa Tartar. Apakah mereka mau menyerang pedalaman atau tidak? Pura-pura mengulurkan tali persahabatan. Tapi ketika tiga orang utusan itu pulang dan menjadi mayat tanpa kepala maka kaget dan marahlah panglima ini atas kejadian itu. Menganggap bangsa Tartar adalah bangsa biadab, liar dan tak mengenal aturan. Dan begitu panglima ini menyiapkan pasukan dan melapor ke kota raja maka suku bangsa Tartar bakal terbelalak kaget oleh serbuan besar-besaran yang akan dilakukan panglima itu. Tak tahu akan tiga orang utusan yang terbunuh karena sesungguhnya memang bukan mereka yang membunuh tiga utusan Bin Chiang Kun. Malam itu, tak menduga sesuatu yang jelek gurba. Duduk di kamarnya. Dia sedang bersamadi, memulihkan kelelahan setelah sehari penuh mengurus rakyatnya yang kian besar. Tak ada seorang pun yang boleh mengganggunya kalau dia sudah begitu. Dan ketika raksasa ini hening dalam samadinya yang penuh konsentrasi tiba-tiba suara burung kulik terdengar di malam yang sepi itu. Gurba tak mendengar. Dia telah masuk dalam alam keheningannya sendiri, menarik semua panca indera hingga tak merasa atau mendengar apapun. Sikap samadi yang sempurna. Dan ketika suara burung itu terdengar bersahut-sahutan tiga kali di perkemahan suku bangsa tartar ini mendadak jeritan tertahan terdengar di tiga tempat. Namun jeritan itu tak berkelanjutan, lenyap seolah orang tercekik. Dan ketika suara burung kulik itu kembali terdengar dalam tempat yang berbeda tahu-tahu tiga bayangan meloncat masuk di kemarah sasat tinggi besar ini. Tiga orang kakek telah berdiri di situ. Seorang di antaranya adalah Siau Bin Kwei, iblis muka ketawa itu, menyeringai memberi isyarat dan tertegun memandang gurba yang duduk tak bergeming. Mirip parca yang menakutkan karena muka raksasa yang hitam berkilat itu. Tak mengetahui kedatangan mereka. Dan ketika Siau Bin Kwei menggerakkan jarinya menuding tanpa suara tiba-tiba temannya yang ada di sebelah kanan melompat dan menghantam kepala raksasa itu. Des. Gurba mencelat terlempar. Raksasa ini masih duduk dalam sikap tak bergeming, tak berubah posisi kaki tangannya, bersila tapi kini membuka matu karena kaget tubuhnya mencelat menghantam dinding, hampir saja kemah itu jebol. Dan ketika gurba terbelalak dan raksasa ini sadar akan adanya bahaya dalam keadaan setengah terguncang mendadak kakek satunya yang di sebelah kiri juga meloncat menghantam pelipisnya. Des gurba kembali terpental. Raksasa ini sekarang berteriak keras, tubuhnya terbanting dan menggetarkan atap kemah. Tapi begitu dia menggereng dan melompat berdiri maka tiga orang lawannya terbelalak melihat raksasa itu sama sekali tidak apa-apa. Seolah dua pukulan maut tadi hanyalah pukulan anak-anak kecil yang tidak bertenaga. Hanya pukulan main-main saja. Tapi Siao Bin Kwei dan dua temannya yang tentu saja mengerti bahwa itu adalah akibat kekebalan raksasa ini dengan sinkangnya yang luar biasa akhirnya mendelong dan tertegun memandang pemimpin bangsa tartar itu. Dan gurba juga terbelalak. Dia melihat Siao Bin Kwei di situ, bersama dua kakek cebol yang tidak dikenal tapi dari merekalah dia mendapat pukulan curang. Hal yang membuat raksasa tinggi besar ini marah. Maka meloncat menguncang tubuh, gurba membentak lawan. Siao Bin Kwei, kau ada perlu apa datang kesini? Siapa temanmu yang tidak tahu malu menyerang orang di saat siulian, sama di? Siao Bin Kwei terkejut. Dia sekarang sadar, tapi dua kakek cebol yang kini kagum memandang raksasa itu mendadak mencabut sabit bermata dua, terkekeh serak seperti burung malam di tengah kuburan. Hehehe, kami hak bongsi yang lomo, sepasang iblis kuburan hitam, bocah tartar. Kami datang untuk maksud membunuhmu. Kau telah membunuh dua murid sahabatku, Uyin dan Ungah. Gurba tertegun. Kau hak bongsi yang lomo benar. Kau telah mendengar nama kami tidak, tapi rupanya kalian orang-orang pedalaman. Suka mencampuri urusan orang lain. Bagus, kalian akan kutangkap dan gurba yang tidak mau banyak bicara lagi dan sudah membentak ke depan tiba-tiba menubruk dan mencengkeram dua kakek cebol itu, menggereng melepas tiat luikangnya. Tapi hek bongsi yang lomo. Yang sudah siap dengan sabit di tangan tiba-tiba tertawa menggerakan senjata mengerikan itu, menyelinap ke kiri dan ke kanan. Kerat bret. Gurba terkejut. Dia melihat dua kakek cebol itu gesit bukan main, mampu menghindar terkamannya dan menyelinap di bawah ketiaknya, membalik dan membabatkan sabit mereka itu ke tubuhnya hingga bajunya robe. Lawan juga terkejut karena sabit juga mental bertemu tubuh gurba yang atos. Dan ketika gurba kembali mengeram dan menyerang lawannya itu maka hek bongsi yang lomo berseru pada siau bin KWI. Setan ketawa, rupanya raksasa ini kebal akan senjata tajam. Hayo maju dan genggu dia, dia memang hebat. Siau bin KWI tertawa, matanya bersinar-sinar. Aku sudah memberitahu pada kalian, lomo. Karena itu hati-hati. Awas pukulan peksian ciangnya dan ketika gurba mengeram dan hek bongsi yang lomo menyerang berputaran mendadak. Siau bin KWI maju menerjang melepas hek bongsi-nya. Kini mengerubut tiga raksasa tinggi besar itu, mementak dan membuat gurba marah. Dan ketika pukulan serta sabit mulai. Menyambar-nyambar sedangkan kemah itu tidak begitu besar untuk dipakai sebagai ajang pertempuran. Maka tiba-tiba kemah itu roboh ketika empat orang yang bertempur ini saling hantam. Brez gurba dan tiga orang lawannya terkejut. Mereka semua tergulung di dalam, terbungkus sebagai babi terjebak. Tapi hek bongsi yang lomo yang mempunyai sabit sudah keluar membacok kemah itu dengan teriakan tinggi, melesat di susul Siau bin KWI dan gurba yang juga tak mau dijadikan umpan sasaran. Dan begitu empat orang ini meloncat dan mengejutkan kemah-kemah lain yang bertebaran tak jauh dari kemah itu. Akhirnya suku bangsa Tartar bangun dan kaget oleh keributan ini, melihat pemimpin mereka dikeroyok tiga orang lawan yang tak mereka ketahui kedatangannya. Tapi begitu melihat Siau bin KWI yang mereka kenal sebagai guru Uyin dan Ungah dan beberapa orang berteriak melihat tiga mayat di tempat mereka. Akhirnya orang-orang Tartar ini menjadi gempar dan marah. Hanggoda, kakek itu telah membunuh tiga orang di sini. Gurba gusar. Semua kemah tiba-tiba memasang obor, membuat tempat itu terang-benderang sementara Siau bin KWI dan dua temannya terkekeh, menyerang. Dan kini bergerak cepat sekali hingga lenyap tubuh mereka. Hanya merupakan bayangan cepat yang bagi orang awam tak diketahui lagi mana Hek Bong Siang Lomo atau Siau bin KWI. Dan ketika Gurba mendapat beberapa pukulan dan terhoyung mundur mendadak sega dan adiknya yang sudah ada di situ membentak maju membantu pemimpin mereka ini. Hei, mundur Gurba terkejut, melihat pembantunya itu menyerang penuh keberanian. Tapi sega dan malunga yang rupanya terlanjur maju tak dapat menarik diri. Mereka telah menusuk Hek Bong Siang Lomo dengan tombak mereka, disambut kekeh dua kakek iblis itu yang menggerakkan sabit. Dan begitu tombak ditangkis dan patah menjadi dua sekonyong-konyong senjata mengerikan di tangan Hek Bong Siang Lomo menyambar leher dua kakak beradik ini. Awas! Plak Brad Gurba melepas tiap Louis Kangnya, kaget dan berseru keras melihat ancaman bahaya bagi dua pembantunya itu, menarik dan melempar mereka jauh keluar pertempuran. Dan ketika sega dan adiknya terbanting di luar sana maka dua kakak beradik ini tertegun melihat leher baju mereka terkuak lebar sementara kulit sedikit tergores berdarah. Ah suku bangsa tartar terkejut. Mereka melihat kelihayan dua kakek cebol itu, mendengar mereka tertawa dan menantang agar yang lain maju. Tentu saja disambut rasa gentar dan kaget oleh semua yang ada di situ. Dan ketika Gurba membentak dan melarang pembantunya maju karena dia dapat menghadapi tiga orang lawannya itu maka pertempuran kembali terjadi dan kini mulai berpindah-pindah. Siau bin KWI dan dua temannya bertempur seperti orang bermain kucing-kucingan. Sebentar di belakang sebentar di muka. Dan ketika pertempuran berjalan empat puluh jurus dan masing-masing pihak sama penasaran karena belum ada yang rubuh mendadak saat itulah terjadi kegemparan baru karena barisan besar yang tidak diketahui siapa tahu-tahu menyerang dari belakang di susul derap kuda yang meringkik di tengah keheningan malam menyerbu dan menggelas perkemahan suku bangsa tartar itu yang tentu saja kaget bukan main. Dan ketika jerit kesakitan terdengar memecah malam maka saat itu muncullah seorang panglima yang memimpin serbuan besar-besaran ini Ang bin Ciyangkun, panglima kerajaan yang bermuka merah itu. Gurba, kau tak tahu dihormat orang. Kami datang atas nama Kaisar untuk menuntut pertanggung. Jawabanmu. Gurba dan suku bangsanya terkejut. Sekarang mereka mengetahui penyerang itu kiranya orang-orang kerajaan, pasukan di balik tembok besar. Hal yang tidak mereka sangka dan tentu saja mengejutkan di samping mengherankan. Tapi pasukan besar yang sudah menyerang dan kini menyerbu di balik kegelapan itu tahu-tahu sudah meluruk dan membuat geladuh, membunuh dan mulai membasmi suku bangsa yang dianggap liar ini dengan tombak dan golok. Sebentar kemudian orang-orang tartar mulai roboh karena mereka berada di tempat terbuka, terang oleh obor yang mereka buat sendiri. Dan ketika korban mulai bergelimpangan dan jerit serta pekek kematian terdengar di mana-mana mendadak gurba membentak menggetarkan bumi, marah bukan main dan menyuruh semua orang memadamkan obor. Matikan obor, jangan biarkan musuh menyerang kalian di tempat terbuka. Orang-orang itu sadar. 200 pasukan tartar yang merupakan pasukan khusus sudah berpencar memadamkan obor, bahkan di antaranya ada yang membuang obor itu ke tanah hingga padam sendiri. Tentu saja keadaan menjadi gelap gulita dan pasukan. 52. Musuh terkejut, tak menyangka kecerdikan gurba yang menyelamatkan rakyatnya. Dan karena orang-orang tartar jelas lebih mengenal tempat sendiri dibanding mereka Akhirnya pasukan Ang Bin Chiang Kun ini ganti memekik dan terguling roboh ketika suku bangsa itu balik menyerang mereka. Kerat aduh! Orang-orang Ang Bin Chiang Kun berteriak. Mereka ganti mendapat serangan di tempat gelap, ribut dan mencari selamat sementara lembing dan panah meluncur membabi buta, menuju ke arah mereka karena orang-orang Ang Bin Chiang Kun itu terjebak di tengah. Tentu saja menjadi sasaran yang mudah dan empuk. Dan ketika gurba menyuruh pasukannya melepas panah berapi dan orang-orang tartar berteriak membalas penuh semangat tiba-tiba pasukan kerajaan itu terbakar dan banyak yang bergulingan menjerit-jerit, jatuh dari atas punggung kudanya atau roboh ke semak melukar. Suasana menjadi kalut dan balik pasukan lawan dibantai habis-habisan. Tentu saja Ang Bin Chiang Kun marah dan menyuruh pasukannya mundur. Dan ketika suku bangsa tartar menyerbu dan kegelapan malam membantu mereka karena orang-orang itu lebih mengenal tempat sendiri dibanding lawan. Akhirnya Ang Bin Chiang Kun terdesak hebat dan mengorbankan banyak pasukannya. Panglima bermuka merah ini mengumpat caci, tak dapat memberi komando karena anak buahnya kocar kacir. Sebentar kemudian separuh lebih binasa. Dan karena lawan terlalu kuat dan pertempuran di dalam gelap jelas tidak menguntungkan pihaknya. Akhirnya Panglima ini menyuruh pasukannya melarikan diri ke dalam tembok besar, dikejar dan diserang pasukan gurba yang marah oleh serbuan tiba-tiba itu. Tapi karena keadaan memang gelap dan musuh juga melawan mati-matian akhirnya suku bangsa ini kembali dan tertegun memandang gurba yang ditancapi puluhan batang panah, tegak di tengah-tengah perkemahan yang porak-poranda itu sementara tiga orang lawannya tak ada lagi, entah kemana. Tapi ketika raksasa itu mengguncang tubuh dan puluhan anak panah itu rontok ke bawah terdengarlah geraman pemimpin suku bangsa tartar ini. Siga, mana adikmu? Siga menangis. Dia membawa adiknya yang telah menjadi mayat, korban dari pertempuran sekejap yang mengguncangkan itu. Malunga ternyata tewas dalam perang yang kalut di tengah-tengah kekacauan. Dan ketika gurba melihat bahwa tomba dan lisang juga luka. Parah sementara suku bangsanya tewas lebih dari 400 orang. Akhirnya gurba mendelik memaki-maki panglima siang dari dalam tembok besar itu, menyangka siau bin KWI dan hek bong siang lomo datang mengacau atas suruhan panglima itu. Dan gurba yang tentu saja marah besar oleh kejadian ini lalu menyiapkan pasukannya untuk bergerak ke dalam tembok besar. Membalas. Malam itu semua suku bangsa tartar berkabung. Sepuluh pembantu terbaik gurba tewas, termasuk lisang dan tomba yang tak dapat diselamatkan lagi. Terlampau berat luka-luka mereka karena pertempuran yang kacau itu. Dan ketika keesokan harinya gurba mengurus sisa-sisa pasukannya dan mendapat kenyataan bahwa pihak lawan juga banyak yang terbunuh karena mayat pasukan Ang Bin Chiang Kun berceceran di mana-mana akhirnya raksasa ini mengajak semua rakyatnya meluruk ke tembok besar. Di sini gurba membalas, menyuruh wanita dan anak-anak tinggal di luar tembok, menerjang dan maju mendobrak tembok besar yang kokoh serta tinggi itu. Tapi karena raksasa ini memiliki kesaktian tinggi dan dia dapat memasuki tembok besar seorang diri dan mengamuk di dalam sana maka pasukan Ang Bin Chiang Kun geger. Pemimpin bangsa tartar itu benar-benar hebat. Dia mirip singa kelaparan, tak ada satupun yang mampu melukainya dan tahan akan amukannya yang dirasyat. Dan ketika pasukan Ang Bin Chiang Kun maut karena mereka juga masih kelelahan oleh pertempuran semalam dan gurba mengamuk seorang diri akhirnya Ang Bin Chiang Kun melarikan diri dan gurba membuka pintu gerbang. Di sinilah serbuan suku bangsa tartar dimulai. Mereka bergerak bagai air bah yang membanjir masuk, terus bergerak ke dalam karena gurba mengajak pasukannya untuk membasmi dan membunuh orang-orang kerajaan secara besar-besaran. Merasa dilukai lebih dulu, diserang tanpa diberi alasan. Dan begitu raksasa ini mengamuk dan kota demi kota direbut akhirnya kota raja menjadi gempar oleh sepak terjang raksasa tinggi besar ini. Kaisar terkejut, terbelalak dan tertegun mendengar kehebatan pemimpin suku bangsa tartar itu. Melihat panglimanya sendiri terluka karena Ang Bin Chiang Kun tak dapat menghadapi raksasa yang lihai itu. Dan ketika sebulan kemudian gurba telah berada di luar kota raja dan tinggal beberapa kilometer lagi dari pusat pemerintahan Kaisar Yuanti akhirnya Kaisar dan seluruh pembantunya panik. Panggilkan Kim Tae Jin. Juga Han Tae Jin suruh menghadap. Dua penasihat Kaisar itu datang. Mereka telah mendengar kekacauan yang terjadi, mengerutkan kening dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan junjungannya. Dan ketika Kaisar bertanya pada mereka apa yang harus dilakukan untuk menahan serbuan bangsa tartar akhirnya Kim Tae Jin memberi saran. Seri Baginda, apa yang terjadi adalah kesalahan kita. Kita terlalu merendahkan suku bangsa yang kita anggap liar itu. Kita tak menyelidiki kekuatan lawan. Sekarang mereka menyerbu, bahkan lima kota telah mereka rebut secara gemilang. Bagaimana kalau Jit Leong Chiang Kun menghadapi raksasa yang lihai itu dan mengerahkan seluruh kekuatan? Hamba khawatir kemajuan mereka tak dapat dicegah, Seri Baginda. Sebaiknya suruh saja Jit Leong Chiang Kun menghadapi lawan dengan pasukan besar. Hektometer, tapi Bu Chiang Kun khawatir kegagalannya, Tae Jin. Kabarnya raksasa itu adalah Su Heng dari Kim M.O.U. Tapi kita belum mencobanya, Seri Baginda. Kenapa takut? Kaisar bingung, memandang Bu Chiang Kun yang berjuluk tangan baja itu. Bagaimana pendapatmu, Chiang Kun? Benarkah kata-kata Kim Tai Jin ini? Bu Chiang Kun menunduk, merah mukanya. Maaf, hamba bukan takut sebelum kalah, Seri Baginda. Tapi kenyataan yang lalu mengecilkan hati hamba. Kim M.O.U. Eng saja tak dapat kami hadapi secara bertujuh, bagaimana Su Hengnya yang kini mengamuk itu dapat kami tundukkan? Raksasa itu kabarnya hebat sekali, hamba sangsi kalau ucapan Kim Tai Jin dapat dilaksanakan dengan mudah. Jadi bagaimana? Apakah kita harus membiarkan saja raksasa liar dan bangsanya yang biadap itu menyerbu istana? Kalian harus dapat mengatasi persoalan ini, Chiang Kun. Kalau tidak percuma saja kalian kuangkat sebagai panglima. Baik, Bu Chiang Kun terpukul. Hamba akan mencobanya, Seri Baginda. Tapi mohon ampun kalau kami gagal. Kaisar menjadi marah. Dia tersinggung oleh sikap panglimanya yang tampak kecil hati itu. Karena enam panglima yang lain juga menundukkan kepala dan bersikap seperti panglima Bu itu, masing-masing cemas karena mereka telah mendengar kehebatan gurba dari mulut Ang Bin Chiang Kun. Terkejut dan tak menyangka. Bahwa pemimpin bangsa Tartar itu ternyata adalah Suheng dari Kim Emu Ueng. Tapi karena mereka juga malu dan menganggap gurba sebagai pengacau liar yang telah membunuh tiga utusan kerajaan akhirnya tujuh panglima ini mengepal tinju membesarkan hati. Gerakan suku bangsa Tartar itu harus dibendung, bahkan kalau bisa harus dipukul mundur dan dihancurkan. Dan ketika Kim Tae Jin sebagai penasihat Kaisar menyarankan pada mereka agar menyerang dari tujuh sudut pasukan lawan yang kini berada di luar kota raja itu akhirnya Jit Leong Chiang Kun setuju dan mengatur siasat. Han Tae Jin sementara diam saja, menyetujui dan mengiakan rekannya yang ditanya Seng Junjungan. Belum mempunyai akal karena dia pun ingin tahu lebih dulu bagaimana hasil usaha tujuh panglima naga ini. Dan ketika serbuan itu dilakukan dan bangsa Tartar mendapat serangan besar-besaran dari gabungan tujuh panglima naga ini maka pertempuran besar yang amat hebat tak dapat dicegah lagi. Jit Leong Chiang Kun langsung mengeroyok gurba. Merencanakan mereka harus membunuh raksasa itu karena lawan inilah yang paling berbahaya. Pemimpin sekaligus dewa yang amat diandalkan suku bangsa Tartar. Jadi harus melumpuhkan raksasa itu karena yang lain-lain tentu gampang diatur kalau raksasa ini dapat direbohkan. Tapi ketika gurba mengamuk dan untuk pertama kalinya Jit Leong Chiang Kun merasakan kelihayan raksasa ini mendadak semua keinginan buyar berantakan karena Jit Leong Chiang Kun mengorbankan tiga orang rekan mereka yang tewas terbunuh. Gurba terlampau hebat, terlalu sakti bagi mereka dan kebal akan semua pukulan maupun bacokan senjata tajam. Benar-benar membuat orang kewalahan. Dan ketika berturut-turut Ang Bin Chiang Kun dan Leong Chiang Kun roboh di susul Beng Chiang Kun yang bersenjata golok itu tewas di tangan raksasa tinggi besar ini akhirnya Bu Chiang Kun dan tiga rekannya yang masih hidup terpaksa mundur dan melarikan diri. Gurba dan pasukannya mengejar. Tapi ketika Bu Chiang Kun dan kawan-kawannya memasuki kota raja dan semua pintu gerbang ditutup sementara pasukan kerajaan yang besar jumlahnya bertahan mati-matian maka empat panglima yang masih selamat ini dapat menyelamatkan dirinya. Mereka melapor, menggigil dan pucat menghadap kaisar yang terbelalak oleh berita ini. Kaget bahwa tiga dari tujuh panglima naga tewas di tangan pemimpin suku bangsa tartar itu. Dan kaisar yang tertegun oleh kekalahan ini akhirnya gemetar dan cemas memandang semua pembantunya. Merasa putus asa. Tapi Hong Taijin yang kini maju melangkah menjatuhkan diri berlutut berkata dengan suara nyaring, jelas dan memberi harapan baru. Seri Baginda, hamba mempunyai akal untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau Seri Baginda mau akal ini boleh dicoba. Seri Baginda terbelalak, masih ragu dan bingung. Akal apa, Taijin? Meminta bantuan orang luar? Tidak, orang kita sendiri dapat melakukannya, Seri Baginda. Tapi terus terang saja mengandung resiko yang berat. Apa itu? Siapa yang dapat melakukannya? Hong Taijin lalu bercerita. Dia menerangkan pada Seri Baginda bahwa Gurba adalah seorang gagah perkasa yang keras hati, kaku dan tak mudah diajak kompromi kalau keadaan sudah seperti itu. Tapi Hong Taijin yang telah menyelidiki keadaan raksasa tartar yang lihai ini mendapat kenyataan akan satu kelemahan raksasa itu. Bahwa Gurba tak akan menyerang wanita, amat menghargai wanita dan selama ini masih bujangan. Konon katanya secara diam-diam mencintai sumoinya dan merana karena sumoinya tak mengacuhkannya karena salima mungkin mencintai suhengnya. Nomor 2, Kim Emo Ueng. Dan Hong Taijin yang hendak memasuki kelemahan ini dengan mengajukan seorang wanita untuk menggoda pemimpin bangsa tartar itu akhirnya berkata pada Seri Baginda, sebaiknya kirim seorang selir paduka yang terpandai, Seri Baginda. Bujuk dan jebak raksasa itu agar melakukan hubungan badan. Kaisar terkejut. Kenapa begitu? Apakah tak berbahaya? Tidak. Karena ini memang resikonya, Seri Baginda. Tapi begitu raksasa itu terjebak dan melakukan hubungan badan dengan selir paduka maka seluruh bangsa tartar akan membenci dan mengutuk perbuatannya karena suku bangsa ini pantang berzina dengan wanita yang sudah bersuami. Kaisar terkejut, tapi girang bukan main. Ah, kalau begitu boleh ku terima akalmu, Taijin. Kirimkan saja Binima ke sana. Dia pandai dan merupakan selirku yang mahir bermain cinta. Han Taijin gembira. Dia merasa optimis akan usuhnya ini, sementara yang lain masih ragu-ragu dan kurang percaya. Tapi Kaisar yang sudah memanggil Binio dan menyuruh selirnya yang cantik itu menghadap dan mendengarkan apa yang direncanakan akhirnya ditanya Kaisar tentang kesanggupannya. Apakah selir itu bersedia dan berani memikul tugas yang berat ini, siap dikirim ke tempat suku bangsa yang dianggap liar itu? Liar tapi pantang berzina dengan wanita yang sudah bersuami karena perbuatan itu dianggap pengecut. Tidak pejantan. Jadi bertolak belakang dengan kegagahan dan keberanian yang diagul-agulkan bangsa itu. Dan Binio yang tentu saja terkejut dan berdebar mendengar tugas yang berat ini akhirnya mengangguk, terang tak berani menolak dan menjatuhkan dirinya berlutut. Hamba akan coba melaksanakannya sekuat mungkin, Sri Baginda. Tapi kalau gagal mohon paduka sudi memberi ampun.